Setelah Jerman menginvasi Polandia pada tahun 1939, lebih dari 2 juta kaum Yahudi Polandia berada di bawah kendali pihak Jerman. Jerman bermaksud mengendalikan penduduk Yahudi dengan memaksa mereka bertempat tinggal di dalam bagian-bagian kota yang diberi batas oleh Nazi dan mereka sebut sebagai geto atau perkampungan Yahudi. Secara keseluruhan, Jerman mendirikan sedikitnya seribu geto di wilayah yang mereka duduki. Geto terbesar berada di Warsawa, ibu kota Polandia, tempat hampir seperempat juta orang Yahudi dikurung. Kali ini ada cerita dari sebuah geto di Polandia. Dalam masa-masa akhir perang, penduduk geto yang dibantu oleh pemberontak melakukan perlawanan terhadap Nazi Jerman. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Cerita bermula di Amerika Serikat, tahun 2016. Seorang anak bernama Max sedang mengunjungi kakeknya, yang biasa dia panggil sebagai papi. Mereka berdua mengisi waktu sambil bermain catur. Di sela-sela permainan catur, Max meminta kakeknya untuk membantu mengerjakan tugas esai sekolahnya. Max tahu kalau kakeknya adalah veteran Perang Dunia Kedua, sehingga dia akan membuat esai berjudul Pahlawanku. Cerita kembali ke tahun 1943 di kem kerja paksa de Brechen. Saat itu, Hungaria merupakan salah satu negara fasis yang bersekutu dengan Nazi Jerman. Orang-orang Yahudi di Hungaria banyak ditransfer ke kem konsentrasi Polandia, dan ada juga yang bekerja paksa di Hungaria. Salah seorang pekerja itu bernama Sanson. Sanson merasa beruntung, karena tenaganya masih dibutuhkan, sehingga dia dan keluarga tidak ditransfer ke Polandia. Sebelum perang, Sanson merupakan pengacara terkenal di Hungaria. Dia memiliki seorang istri bernama Florence. Hari itu, mereka kedatangan tamu yaitu adik dari Florence bernama Judith. Judith merupakan salah seorang anggota kelompok pemberontak bawah tanah. Sanson memperingatkan agar tidak ikut serta dalam kelompok seperti itu. Karena jika pemerintah fasis Hungaria berhasil menanggap mereka, sudah pasti Sanson dan istrinya akan ikut dicurigai. Namun setelah mengatakan hal seperti itu, Judith langsung pergi dari rumah. Ini adalah perang. Ini adalah perang. Nazi Jerman mengambil alih pemerintahan Hungaria. Singkat cerita, Nazi Jerman telah tiba di Hungaria. Mereka segera melakukan tugasnya dengan mengangkut semua orang Yahudi ke Polandia. Judith kembali ke markas pemberontak. Dia memberitakan keadaan yang ia lihat barusan. Dengan senjata serta personil yang mereka punya, rasanya mustahil dapat balik melawan Nazi Jerman. Soviet di timur diperkirakan akan tiba di Hungaria dalam waktu dua bulan ke depan. Sementara Amerika dan sekutunya baru saja menurunkan pasukannya di Normandia. Kabar buruk menerpa keluarga Sanson. Istrinya yaitu Florence menderita kanker payudara. Di saat perang seperti ini, obat-obatan menjadi langka. Ditambah lagi belum ada teknologi yang mampu menyembuhkan kanker saat itu. Keesokan harinya saat bekerja mengangkut batu, Sanson diajak ikut dalam gerakan bawah tanah. Sanson dinilai cocok menjadi pemimpin mereka karena kecerdasan serta pengalamannya. Namun dia menolaknya mentah-mentah, karena dia tidak mau membahayakan keluarganya. Dengan masuknya Nazi Jerman ke Hungaria, membuat pergerakan orang Yahudi semakin dibatasi. Florence tidak dapat melanjutkan pengobatan karena dia adalah Yahudi. Mau tidak mau, Sanson terpaksa merawat istrinya di rumah. Dia pergi berburu untuk mendapatkan daging. Sepulangnya jadi berburu, Sanson mendapati istrinya pingsan di kamar mandi. Dia memindahkan Florence ke kasur dan menjaganya sepanjang malam. Dalam masa kritisnya, Florence ingin Sanson menjaga adiknya yaitu Judith. Dan tak lama setelah itu, dia pun mengembuskan nafas terakhirnya dalam tidur. Kematian istri tercinta tentu saja membuat Sanson sangat terpukul. Beberapa hari kemudian, markas pemberontak berhasil digerebek oleh pasukan Hungaria. Wanita dan pria dipisahkan dalam sel yang berbeda. Para pria berhasil balik melawan dan melarikan diri. Para pria mampir ke rumah Sanson dan mengabarkan situasi terkini para pemberontak. Mereka juga mengatakan kalau Judith telah berhasil ditangkap. Demi mengamalkan wasiat terakhir istrinya, Sanson berangkat menyelamatkan Judith. Di sisi lain, tahanan wanita dimasukkan ke sebuah ruangan. Dan mereka semua dipaksa melayani nafsu bejat para prajurit. Sementara itu, Judith yang merupakan seorang Yahudi langsung diangkut menggunakan kereta. Dengan bermodalkan nekat, Sanson dan kawan-kawan mendatangi markas militer Hungaria. Dia melihat ada seragam militer Jerman yang tergantung tanpa tuan. Mereka segera berdandan dan berbicara layaknya prajurit SS. Singkat cerita, Sanson segera masuk ke markas militer Hungaria. Dia meminta mengumpulkan para tahanan wanita. Namun dari semua tahanan, tidak terlihat batang hidung Judith. Di sini, Sanson menyamar sebagai Rolf von Hayden, salah seorang agen intelijen Nazi Jerman. Kapten Hafez, pemimpin pasukan Hungaria, merasa ada yang aneh dengan gelagat mereka. Sanson menyeret Hafez ke kamar dan menyuruh tahanan wanita untuk membunuhnya. Bantuan militer Hungaria akhirnya tiba. Namun, Sanson dan kawan-kawan berhasil melakukan perlawanan. Pemberontak Hungaria kini berhasil menduduki kantor militer di kota Debrechen. Sanson akan segera mengejar Judith bagaimanapun caranya. Karena dia sudah berjanji pada Florence. Jeno memberikan sebuah alamat tempat gerilewan Polandia berada. Mereka sering menyebut dirinya sebagai Betars. Dengan berjalan kaki, Sanson segera pergi ke Polandia. Sementara itu, di Polandia tahun 1944, Jerman sudah mulai menarik diri. Ini merupakan kesempatan emas bagi pemberontak untuk melancarkan serangan dadakan. Hari itu, prajurit SS melakukan penggerbekan di sebuah ghetto. Mereka berhasil menemukan barang-barang mencurigakan dari para pemberontak. Di sisi lain, Judith juga berhasil kabur dengan menjembol pintu kereta. Dia langsung masuk ke hutan diikuti dengan tembakan pasukan Nazi Jerman. Sementara itu, Sanson telah tiba di pos perbatasan Polandia. Dia membunuh satu prajurit yang kebetulan sedang buang air. Singkat cerita, Sanson berhasil mengendap-endap masuk dan tiba di ghetto Lublin. Sesuai petunjuk dari Jeno, Sanson segera pergi ke alamat yang dituju. Bangunan-bangunan ghetto kini telah sepi, karena banyak orang Yahudi yang dideportasi ke Auschwitz. Sanson langsung disambut dengan todongan senjata api ketika dia masuk ke tempat perkumpulan Betars. Sanson mengatakan tujuan utamanya di sana. Dia mencari Judith, seorang Yahudi Hungaria yang dipercaya berada di sana. Namun semua anggota Betars tidak ada yang tahu siapa dan dimana Judith sekarang. Sanson bersedia bergabung menjadi anggota Betars, jika mereka membantunya menemukan Judith. Malam itu juga, Sanson dan kawan-kawan melantarkan aksinya. Mereka menyamar dengan pakaian Nazi yang Sanson curi tempoh hari. Mereka menyerang setiap prajurit Nazi yang lewat. Sanson kembali menyamar sebagai petinggi militer Nazi bernama Ludwig von Mannheim. Dengan bantuan dari teman-temannya, mereka memalsukan surat perintah Himmler. Sanson menyuruh Kolonel Vorbach untuk segera kembali ke Berlin karena tugasnya akan digantikan. Total ada 49.000 orang Yahudi yang tersisa di ghetto ini dan 338 pasukan SS yang berjaga. Sanson memasukkan Kolonel Vorbach ke dalam penjara dan menembaknya. Singkat cerita, Sanson mengumpulkan orang muda Yahudi di Sinagok. Dia membakar semangat para anak muda agar mau mengangkat senjata dan mengusir Jerman keluar dari Polandia. Mereka tidak bisa hanya duduk diam, menunggu kedatangan Soviet. Sedikit demi sedikit, pasukan SS dihabisi secara diam-diam. Semakin hari, dengan pengaruh dari Sanson, semakin banyak orang yang siap mengangkat senjata. Diperkirakan pasukan Soviet akan tiba di Lublin besok hari. Yang mereka harus lakukan sekarang adalah menahan serangan Nazi Jerman sampai tentara merah datang. Dalam lima menit, pasukan infanteri Nazi Jerman diperkirakan tiba untuk menghabisi sisa orang Yahudi di dalam ghetto. Semua bersiap memasuki posnya masing-masing. Setelah mas setelah itu, pasukan Jerman mulai memasuki area ghetto. Dengan senapan seadanya, rasanya agak mustahil mengalahkan Jerman. Namun mereka tetap yakin dengan apa yang mereka miliki. Paku tembak hebat terjadi saat itu. Banyak dari anggota pemberontak yang jatuh menjadi korban. Karena semakin terdesak dengan keadaan, mereka memilih mundur jauh masuk ke dalam ghetto. Sayangnya, Sanson terkena ledakan hingga dia tidak sadarkan diri. Perjuangan Sanson segera dilanjutkan oleh sisa kawan-kawannya. Untungnya, Judith datang membangunkan Sanson yang pingsan. Sanson tidak ingin lama-lama berdiam diri. Dia akan kembali berjuang bersama teman-temannya. Akhirnya, tepat pada tanggal 15 Mei 1944. Tetara merah berhasil mencapai Lublin untuk membantu mengalahkan sisa pasukan Jerman. Keberhasilan mereka membereskan ghetto segera dirayakan dengan berpesta. Namun Sanson tidak ikut merayakan kemenangannya. Dia memilih menyendiri di hutan sembari memandangi foto istrinya. Dan film pun selesai. Sanson bukanlah satu-satunya penyintas perang dunia kedua. Di tahun 1947, Sanson dan Judith pergi ke New York untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sanson dan Judith dikaruniai dua orang anak yang mereka namai Lisa dan Florence. Max merupakan cucu Sanson dari anak bungsunya yaitu Lisa. Segitu saja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya. Terima kasih telah menonton!